Halo guys, welcome back to my channel, ya jumpa lagi sama gue, siapa lagi kalau bukan con itu, nah di tanganku ini ada HP Xiaomi Redmi Note 4, ini kata yang punya habis masuk air, ya kayak gini dia, hidup ya, sampai logo Mi kemudian dia mati lagi, kayak gitu terus ya, nah ini posisinya ada baterainya udah ada terisi ya, jadi ini gak mungkul menggunakan charger, dan ini hidup mati, hidup mati, sampai logo Mi, kayak gitu, coba kita buka dulu, apakah sebenarnya yang terjadi pada HP ini, ini Xiaomi Redmi Note 4 ya, Renault, Renault 4, Renault 4, ini bisa pakai kuku ya, ini sepertinya pernah dibuka juga, karena ini dibuka enak banget, biasanya kalau belum pernah dibuka itu sempit susah dibuka, ya, ini saya pakai kuku saja disini, hati-hati bro, disini ada fingerprint, jangan ditarik copot ke atas pelan-pelan, nah ini fingerprintnya kita congkel coba, nah oke, baterainya coba kita lepas, apakah yang terjadi sebenarnya dengan HPnya ini guys, disini tanda-tanda masuk air, oh ini, airnya sedikit, sedikit, nah tuh, ini, nah, ada memang airnya disini, tapi bagian bawah ya, nah, kalau disini enggak, seandainya masuk air, dia akan berubah yang warna putih ini ke pink-pinkannya, atau berubah menjadi warna pink, oke guys, nah, katanya masuk air ya, coba kita pasang lagi baterainya, kayak gitu lagi kah dia, apakah ini pengaruh dari tombol power yang terpencet otomatis, I don't know, coba kita lepas tombol powernya, nah, tadi kan posisi tombol powernya, kepasang kayak gini, lalu kita masukin, atau kita pasang baterainya, dia langsung auto hidup, atau otomatis hidup, kayak gini logo Mie, nah, coba kita lakukan dengan, kita lepas dulu ininya, tombol powernya sini, ya, biar aja kita pasang dulu, kita asal nyala saja dulu, asal nyala, kemudian langsung kita copot ya, tombol powernya, hmm, kalau memang dengan mencopot tombol power ini berhasil, ya, berarti dari tombol powernya ini, coba, ini tombol powernya sudah kita copot dari konektornya yang terhubung ke papan PCB, atau ke mesinnya, nah, sepertinya, oh, ternyata, masalah yang terjadi pada HP ini, ada di tombol power, katanya masuk air, memang tadi ada bekas-bekas air sedikit, tapi kayaknya nggak banyak ya, ini pas kita copot tombol powernya di sini, baru mau hidup dia, coba, coba kita buka dulu, tombol power ada di bagian bawah sana, ini Redmi Note 4, ya, atau Redmi Note 4, ini pelan-pelan, hati-hati, nah, ini kalau di Tokopedia, di Shopee, atau Bukalapak, jual ya, yang macam ini, harganya lumayan murah sih, ada yang Rp8.000, Rp9.000, tapi pertanyaannya, kalau daerah kita jauh dari pemesanan barang ini, masa iya kita pesan ini, kalau ke tempat saya saja, ongkirnya dari Jakarta ke sini, nyari Rp100.000, ya, via JNT, nah, masa kita order satu barang ini, ongkirnya segitu, kan, jadi ini coba kita akali dengan lepas, kita melepas ininya, biasanya, dia terpencet otomatis itu, di sininya terhubungnya, atau terkonek, coba akan kita, apa namanya, kita buka dulu, kita buka dulu, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, nah, inilah letak permasalahannya, guys, tuh, memang ada bekas air, sepertinya, bukan sepertinya ya, memang iya, di sini memang ada bekas air yang mengering, coba teman-teman perhatikan, di sini, bekas air yang mengering, solusinya, simple, buang, ganti sama yang, bukan juga yang baru sih, ada, kita ambilkan dari bangkai-bangkaian HP ya, ya, nah, ini, kita buang sampai di sini, nah, tuh, kita buang di situ, oke, guys, nah, sekarang kita bersihkan pakai thinner ya, saya pakai thinner Avian B asli, yang ini, harganya, Rp25.000, di toko bangunan, nah, coba kita bersihkan dulu, pakai thinner, guys, Rian, kita bersihkan dulu di sini, apanya, aku ada acara malam ini, ikutkah, nanti aku cerita, aku selesaikan ini dulu ya, karena buru-buru kan, ya, guys, di sini kita bersihkan dulu, ini tadi ada, bekas air yang mengering, sehingga dia itu, seperti short, atau terkonek, kayak gitu, nah, nah, sekarang, coba kita amplas permukaannya, pakai amplas halus saja, ini gunanya apa bang? nah, ini gunanya untuk membersihkan kuningannya ini, tapi awas, jangan terlalu kencang, hati-hati, ini asal bersih saja, yaudah, selesai urusan, asal bersih saja, ini bukan untuk dirusak ya, jadi ini gunanya untuk membersihkan bekas-bekas karat-karat yang mengering tadi, akibat adanya air yang masuk ke dalam sini, guys, nah, itu sudah mulai mengkilap ya, iya, itu, nah, teman-teman bisa lihat kan, ada agak sedikit mengkilap, kita gosok lagi, iya, cukup kayak gini ya, nah, sudah kelihatan, agak-agak sedikit mengkilap, nah, tapi bagian sampingnya itu masih belum, coba kita katerin sedikit, ya, nah, baru sip ini guys, kita lihat, oh, mengkilapnya sudah bersih, dan sekarang, kita akan ambilkan pemencetnya, dari bangkai-bangkaian HP, ini bekas, ini bekas, kipet, ini Nokia ya, Nokia ini, ini kita ambil ininya, jadi, kalau HP bangkaian itu, ya, disimpan, jangan dibuang, jika nanti suatu hari ini diperlukan, ya, kita ambil, nah, tuh, sekarang, coba kita, bersihkan dulu, sebelum kita pasang guys, nah, oke, siap, nah, sekarang, kita akan, kasih lagban ya, lagbannya ini, 2 ribuan, atau, ada juga masih, jual seribuan ya, tapi jarang, bareng-bareng sekarang, udah pada naik, nah, ini di warung-warung banyak ya, tidak, tidak ada alat-alat yang gimana-gimana, dalam perbaiki ini, cukup pakai, alat-alat seadanya saja guys, nah, oke, sudah, nah, disini, coba kita paskan guys, nah, tuh, teman-teman bisa lihat, coba kita paskan, ya, disini kita lihat, saya sudah ngepas, nah, kemudian, coba kita lipat ya, kita lipat ke dalam, kayak gitu, nah, kemudian, satunya lagi kita lipat, nah, udah ya, sekarang, coba kita guntingin, tuh, kayak gitu, nah, disini lagi, oh, masih panjang ya, sisanya, ini masih ada sisanya, coba kita kasih sedikit lagi, kita guntingin, nah, kayak gitu, nah, ini kan, kurang rapet kan, gimana bang, caranya ngerapetkannya, gampang, pakai korek, ya, nah, disini kita korekin dulu guys, ya, disini, nah, coba kita bakar, oh, apinya kekencengan guys, sedikit aja, nah, ini gunanya untuk merapetkan, ya, nah, ya, kita korekin, dan, selesai sampai disini, nah, oke, coba kita tes, apakah, cara ini berhasil, atau tidak, nah, mudah-mudahan saja berhasil, ya kan, namanya kita usaha, ya, langsung aja, ini feeling saya, udah berhasil, langsung aja, kita kasih double tip disini, ya kan, nasci, ya kan, nah, ya kan, eh, kan, Oke, sekarang coba kita pasang. Akankah ini terpencet otomatis lagi? Ya, nah ternyata no. Idih. Ah, alhamdulillah berhasil. Tuh, sudah berhasil ya. Oke, lanjut kita pasang ya. Nah, ini tadi ada air, coba kita bersih-bersihkan aja. Kayaknya nggak masuk ke dalam deh airnya ini. Oke, lanjut kita langsung pasang aja ini. Ya, fingerprintnya sudah dipasang. Dan ya, tak, 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 tak. Wih, idih. Nah, kita pasang SIM cardnya. Hanya dengan mengganti itu pemencet-pemencetnya yang terbuat dari besi itu masalah sudah selesai sampai di sini. Nah, tuh, sudah berhasil. Coba kita tes restart. Coba muat ulang. Hmm, seandainya dia kayak tadi, dia langsung tulisannya Mi mati lagi. Tulisannya Mi mati lagi. Nah, ini adalah tombolnya tadi ya. Besi-besi pemencetnya tadi. Bagian daripada tombol powernya memang ada air-airnya kalau kita lihat kayak gini. Oke, guys. Nah, ini yang kita ganti tadi. Dan tutorial kali ini berhasil. Berhasil. Hore. Nah. Oke, jadi jika loh teman-teman mengalami hal kayak gini, yaudah. Cek aja dulu tombol powernya. Barangkali memang tombol power yang bermasalah. Bukan HP Xiaomi saja. Ini teruntuk untuk beberapa jenis HP yang mengalami permasalahan kayak gini. Coba-coba cek dulu tombol power. Barangkali disebabkan oleh faktor itu. Nah, ini. Udah mau hidup. Nah. Coba kita tekan. Nah. Oke. 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 Baiklah sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan berkomentar. Jika ada pendapat lain silahkan berkomentar juga. Saya John Itung. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan jika ada yang ingin sharing sama saya. DM saya di Instagram. Instagram saya ada di sudut kiri bawah video ini guys. Baiklah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya John Itung. See you the next video my brother. Sampai jumpa di video ini. Terima kasih.